Halo Sobat Daikas di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan saya Herman di channel Herman Daikas. Akhirnya setelah sekian lama menunggu Kinsmat keluaran terbaru, akhirnya rilis juga di Indonesia. Tapi yang akan saya review pertama kali adalah ini dia, Daikas favorit saya yaitu Toyota Gezo Racing Supra Racing Concept ya teman-teman. Seperti apa detailnya? Simak terus videonya ya. Oke guys, jadi Kinsmat yang baru ini sebenarnya sudah rilis mulai tahun 2020 kemarin ya, tapi masuk Indonesia pertengahan tahun 2021. Nah, Kinsmat ini untuk anak 3 tahun ke atas ya, dan sudah dilengkapi dengan lisensi produknya. Nah, walaupun tidak ada logonya disini, tapi sudah terdaftar di ini tulisannya nih, Toyota dan Lexus, sudah ada di lisensinya ya. Sekarang mari kita buka yuk. Nah, seperti ini, warnanya merah cabai, bahannya terbuat dari metal, plastik, dan juga karet. Sepertinya Supra ini sudah di white body ya, kalau saya lihat Supra yang standar biasa bodinya tidak selebar ini. Nah, ini bagian depan, dan juga belakang ini lebih menonjol keluar dari yang semestinya. Nah, untuk bagian lampunya terdapat garis-garis disini, garis-garis, dia tidak menggunakan proyektor ya, tapi ini menggunakan lampu LED. Nah, seperti ini terbuat dari plastik bening, kanan dan kiri. Di bagian depannya ada logo Toyota, nah ini logo Toyota, kemudian di cup mesinnya ada ventilasi dua, terbuat dari plastik, bentuknya sirip-sirip gini ya. Tapi kalau menurut saya ini masih kurang estetik, mungkin kalau bentuknya jajar genjang yang pipih gitu lebih pantas lagi. Kemudian untuk bagian bempernya ada tiga buah lubang di bagian depan ini, warna hitam dari plastik juga, dan dilengkapi dengan bemper spoiler yang tipis di bagian bawah sini. Di bagian sampingnya juga ada sirip-sirip ya, untuk menunjang aerodinamika. Oke, kemudian di bagian depannya ada satu buah wiper di tengah saja, dan jendelanya dari plastik bening. Untuk bagian atapnya, polosan saja tidak ada antena. Kemudian untuk bagian jendela belakang ini, sama juga terbuat dari plastik bening dan terlihat interiornya bagian dalamnya berwarna hitam. Kemudian di atas bodi belakang ini terdapat wing atau spoiler yang lebar sekali ya, berbentuk persegi panjang gini, dari plastik hitam. Untuk bagian sampingnya sudah terdapat spion dari plastik warna hitam, untuk rodanya, velgnya palang 10 dari plastik hitam, sedangkan ban terbuat dari karet guys. Begitu juga yang bagian belakangnya. Ada handle pintu di sini, dan ini adalah bagian dalamnya. Setir sebelah kiri, setir sebelah kiri, dashboardnya, dan juga ada rollbarnya nih. Ada rollbarnya tipis. Dan kursinya berbentuk kursi balap ya, atau bucket seat, kalau saya bilang. Di bagian belakang sini terdapat pengisian bahan bakar. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakangnya juga ada logo Toyota. Lampunya sipit, terbuat dari plastik merah. Ada replika lampu hujan, seperti Formula 1. Dan satu buah kenal pot, terletak di bagian tengah. Untuk bumper dan air diffusernya, terbuat dari plastik yang menyatu bodi. Air diffusernya besar sekali ya guys. Nih, seperti ini. Di bagian kanan kirinya juga terdapat ventilasi untuk aerodinamika. Di bagian samping kanannya sama persis seperti bagian sebelah kirinya. Ada sepion, handle pintu, dan juga tempat pengisian bahan bakar. Kita lihat bagian samping kanannya. Bagian ini tidak dilengkapi dengan kursi ya guys. Juga terdapat rollbarnya di bagian bawah, atas, dan juga samping kanannya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah, atau sasis. Sasisnya polosan saja, tidak ada detail yang macam-macam ya. Ada tulisan Toyota Gasur Racing Supra Racing Concept dengan skala 1 banding 36. Ada merek Ginsmart, made in China. Sudah dilengkapi dengan pullback. Seperti apa pullbacknya? Khasnya Ginsmart, pullbacknya halus, tidak kasar, dan juga responsif. JDM banget ya teman-teman. Menurut saya detailnya cukup bagus, artikulasinya juga keren, kemudian finishingnya juga bagus. Buka-tutup pintunya juga tidak keras, empuk masih. Silahkan tulis pendapat kalian tentang Daika Skinsmart Toyota Supra GR ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!